Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau kita berbicara mengenai seni merupakan unsur yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Hal ini mendorong banyak hal lahir yang didasari dengan adanya unsur seni termasuk budaya. Selain memberikan nuansa keindahan, seni juga kerap digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, memberikan gagasan, kritik maupun pesan. Nah hal inilah yang mendorong UOB untuk hadir dan merangkul para pekerja seni untuk dapat kembali mengeksplorasi dan memamerkan talenta seni yang dimiliki dengan meluncurkan program Painting of the Year. Seperti apa kompetisi Painting of the Year ini? Kita akan segera membahasnya dan berbicara langsung dengan Head of Strategic Communication and Brand UOB Indonesia, Ibu Maya Rizano. Apa kabar, Bu Maya? Apa kabar, Mbak Tantri? Selamat pagi, baik. Sehat-sehat juga ya, Mbak Tantri? Ya, betul sehat, Bu Maya. Itu yang paling penting sekarang. Harus, Pak. Selain dengan Bu Maya, sudah hadir juga melalui sambungan online ini, Bu Maya. Sudah hadir yaitu seniman dan juga bagian dari juri UOB Painting of the Year, Bapak Agung Hujat Mika. Selamat siang, Pak Agung. Apa kabar? Selamat siang, Mbak. Baik, Mbak. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Agung dan juga Ibu Maya di sini. Tapi first thing first, saya akan ke Bu Maya terlebih dahulu. Bu Maya, saya ingat 10 tahun lalu saya tempat tinggal di Singapura, dan kalau saya masuk ke UOB Singapura, itu sudah ada tuh Painting of the Year. Ditampilkan juga di sana. Ini sama atau tidak dengan Indonesia sebetulnya, Bu? Sebelumnya selamat pagi, sekali lagi Mbak Tantri, terima kasih ya sudah mengundang UOB Indonesia di sini. Selamat pagi juga kepada Mas Agung Hujat Mika Jenong, senang sekali dapat bergabung bersama. Betul Mbak Tantri, jadi UOB Painting of the Year ini sudah hadir di Asia Tenggara selama lebih dari 40 tahun. Tahun ini menginjak 41 tahun. Jadi saat Mbak Tantri di Singapura, saat itu sudah berlangsung acaranya. Jadi ini sebuah ekosistem yang dimiliki oleh UOB di bidang seni rupa untuk mengedepankan sebuah panggung untuk para perupa-perupa, nggak saja di Singapura, tapi juga Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri kami sudah melaksanakan program ini selama lebih dari 11 tahun. Tahun ini menginjak usia ke-12 tahun Mbak Tantri. Dan kita akan melaksanakannya saat ini sudah sedang dilaksanakan. Dan baru saja kami tutup seleksi daripada para pemenang, penyerahan daripada karya-karya. Dan nanti kita akan dengar di bulan Oktober siapa ya pemenang dari UOB Painting of the Year. Ini menarik karena kalau kita lihat perjalanannya kan ini sudah lebih dari satu dasar warsa berarti. Tidak hanya kemudian kalau kita bicara painting atau melukis itu di atas kertas atau kanvas, tapi akhirnya ada pengembangan ya, betul ya Bu Maya? Betul, betul. Jadi memang kalau di awal ya kita menuncurkan UOB Painting of the Year, gagasan-gagasan yang dilakukan mungkin lebih tradisional ya, lebih konvensional. Seperti misalnya acrylic on canvas atau all on canvas. Tapi dengan waktu, sering dengan waktu ternyata gagasan daripada eksperimentasi para perupa dan juga mediumnya itu menjadi sebuah pengalaman baru ya bagi para dewan juri dan juga tentunya UOB Indonesia. Sehingga kita dapat melihat ada suatu perjalanan daripada konsep seni lukis yang semakin dari waktu ke waktu, semakin ada pengkayaan ya, sehingga kita bisa melihat makna daripada seni lukis itu apa. Jadi bukan saja segedar yang biasa, komensional, tapi bisa membawa pesan-pesan kebaikan di suatu medium yang juga sangat eksperimental. Nah ini yang sangat menarik daripada. Mas saya tidak sabar untuk melihatkan tahun ini di bumi ya. Iya, saya juga tidak sabar. Kita ke Pak Agung kalau gitu ya. Pak Agung ini sudah ke tahun ke-6 ya informasinya? Mas Agung sekarang langsung ke tahun ke-6 ya Mas Agung. Ya Pak Agung ya, tahun ke-6 bergabung bersama Painting of the Year atau UOB Painting of the Year ini. Pak Agung sendiri kan memang kalau di dunia seni kita sudah kenal dengan Pak Agung, seorang dokter juga dari seni dan kreasi ITB. Tapi lebih daripada itu kan menjadi bagian dari tim juri di Painting of the Year ini kan pasti ada catatan-catatan penting tersendiri. Pak Agung sendiri melihatnya seperti apa nih perkembangan dari tahun ke tahun? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama saya harus menyampaikan bahwa ya saya merasa beruntung karena tahun ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya. Saya terlibat sebagai juri di UOB Painting of the Year Indonesia. Dan setiap tahun Dewan Juri itu berubah ya, anggotanya. Tahun ini selain saya ada Mbak Farah Wardani, seorang kurator independen juga yang berbasis di Jakarta. Kemudian Mbak Syagini Ratna Wulan, ini seorang pelukis di Bandung ya. Dan ya kebetulan saya sebagai ketua Dewan Juri selalu harus mewakili tim juri untuk penjurian di tingkat regional di Singapura. Buat saya tentu saja ada proses belajar yang terus-menerus ya sangat menarik ketika harus berdialog dengan juri di Indonesia. Lalu memutuskan pemenang utama yang mewakili Indonesia. Dan nanti saya harus pertahankan itu di tingkat regional di mana nanti saya harus berhadapan lagi dengan juri-juri dari Thailand, dari Malaysia dan Singapura. Oke, Pak Agung tapi seberapa pentingnya sih sebetulnya kompetisi seperti ini untuk ekosistem atau perkembangan industri seni di Indonesia? Ya tentu saja kompetisi ini mengisi bagian yang terpenting untuk perkembangan ekosistem itu sendiri ya. Bahwa dalam industri terutama selalu dibutuhkan sistem atau mekanisme di mana seniman-seniman yang dianggap punya kreasi lebih menarik, lebih kuat itu bisa diapresiasi dengan lebih baik juga gitu. Dan ini mengisi saya kira fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh misalnya museum, kemudian festival seni rupa, bienal, dan lain-lain. Tapi berarti kita ini di Indonesia bisa bersaingkan, Mas, dengan internasional? Seberapa jauh Anda melihatnya sebetulnya? Iya, sebetulnya ini Mbak Maya juga mungkin nanti bisa me-elaborasi ya. Indonesia selalu menjadi pesaing atau kompetitor yang terkuat saya kira di tingkat regional untuk UOB Painting of the Year ini. Sudah beberapa kali memenangkan penghargaan paling bergensi di tingkat regional dan ini saya kira satu kebanggaan juga buat kita semua gitu. Iya, jadi yang dinilai itu apa saja sih yang penting Pak Agung? Iya, UOB Painting of the Year punya syarat teknis yang mendasar ya bahwa ukuran lukisan itu tidak boleh melebihi 180x180, itu yang sangat mendasar dan teknis. Kemudian karya juga tidak boleh, karya yang sudah dipamerkan dalam dua tahun belakangan. Sementara untuk penilaian Dewan Juri, kami selalu mempertimbangkan pertama-tama itu adalah konsep ya, tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Dan kemudian bagaimana tema itu, pesan itu diolah ya, ke dalam bahasa visual yang khas seni lukis atau Dewi Matra ya, karya visual Dewi Matra seperti komposisi, idiom, gaya, juga bagaimana seniman itu memilih media dan materialnya untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan tersebut. Nah, pada tahun ini memang kembali lagi UOB ke dalam format kompetisi yang lebih terbuka, artinya dia tidak terikat pada tema tertentu, ini berbeda dengan edisi tahun 2020 di mana ada tema ya yang dianggap sebagai respon untuk situasi pandemi ketika itu. Ya, ini memang tadi juga Mbak Maya sudah menyampaikan bahwa ini kompetisi yang cukup terbuka ya untuk berbagai jenis ekspresi dua dimensional gitu ya. Dan, apa namanya, penggunaan media yang dikombinasikan dengan teknik ataupun material seni lukis itu dimungkinkan ikut serta dalam kompetisi ini. Iya, ini menarik. Terima kasih banyak Pak Agung sebagai Ketua Dewan Juri dari Painting of the Year UOB. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya masih bersama dengan Ibu Maya di sini dan juga sudah hadir pemenang dari UOB Painting of the Year 2021 yang juga mendapat kesempatan untuk residensi. Apakah itu, nah kita tanyakan langsung ada Mbak Melian Tamuliawan atau Mbak Meli. Apa kabar Mbak Meli? Halo Mbak. Aku merasa bangga loh ini. Bisa ketemu Mbak Meli. Karena apa? Karena ternyata tadi kalau pemirsa sempat mendengar di segmen sebelumnya, ini adalah ajang yang sudah ke-12 kalinya diadakan di Indonesia walaupun sebelumnya sudah diadakan di Singapura dan juga beberapa Asia Tenggara lainnya. Tapi pemenang-pemenang dari Indonesia, kemudian dipilih untuk berkompetisi lagi di Southeast Asia, dan sering kali menang ya? Sudah apa? Menang 7 kali? Jadi lebih dari 1 dekade ini Mbak Tantri, jadi tahun ini menginjak usia 12 tahun ya. Di Indonesia ya? Di Indonesia, dan memang pertama mungkin kombinasi daripada para perupa kita yang hebat-hebat ya, yang memiliki konsep dan gagasan yang kuat, ini membuat mereka lebih kompetitif ya dibanding negara lain. Dan kebetulan juga Dewan Juri, Ketua Dewan Juri Mas Agung tadi juga sangat memiliki kompetensi yang intelektual untuk bisa memenangkan juga Indonesia. Jadi ini sangat penting sekali. Kita sudah memenangkan kurang lebih 8 kali ya dari 12 tahun acara Yubi Painting of the Relax Tanaka. Dan salah satunya yang duduk di sini bersama dengan kita. Jadi waktu itu karyanya apa Mbak Melitau lalu? Karena informasi yang saya dapat tidak hanya dua dimensi, tidak hanya bentuk kanvas atau cat atau yang seperti biasa kita lihat, tapi ada sampai bordirannya Mbak? Iya. Jadi itu materialnya dari T-Fact. T-Fact itu seperti bahan menyerupai kertas tapi tidak bisa sole bag. Terus di karya ini aku jahit tepinya, jadi seperti replika porselan ming. Terus untuk gambarnya sendiri di bordir sih. Oke. Dan Mbak Melitau ini adalah perupa Indonesia pertama yang terpilih untuk residensi di Fukuoka. Betul ya? Betul. Itu gimana ceritanya? Bu, residensi ini sebetulnya apa? Hadiah atau apa? Oh, jadi begini. Setelah pemenang terbaik daripada Yubi Painting of the Year di setiap negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia, yang terbaik ini bisa memiliki kesempatan untuk memenangkan program residensi. Jadi residensi ini penting karena akan meningkatkan juga daya konsep daripada para perupa kita dan juga menambahkan tentunya portfolio daripada karir teman-teman perupa. Jadi ini adalah sebuah pengalaman baru juga bagi para perupa kita yang menang untuk bisa mempersembahkan yang terbaik daripada pemikiran dan konsep kual yang mereka ingin ajukan ya. Dan biasanya memang terkait dengan negara di mana mereka berada di, misalnya Jepang gitu ya, bisa diakukan dengan sesuatu yang... Dan ini kan gak main-main loh, Fukuoka Asian Art Museum, itu kan salah satu yang menjadi benchmark juga untuk di, bahkan dunia kita bisa dilihat seperti itu. So, sudah berangkat Mbak ke sana? Sudah berjalan? Belum sih, karena situasi COVID kan juga belum menentu ya. Tapi ini masih menunggu kabar kapan berangkat dan masih ada antrian juga ya katanya. Dan selama terakhir ini, pandemi ini memang banyak negara, terutama Jepang ya. Mereka sangat hati-hati sekali, jadi kita belum tahu persisnya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Melia. Dan pasti udah gak sabar ya Mbak Melia untuk di sana. Karena residensi itu kan berarti juga ada panjang waktunya gitu kan, untuk bisa ada di sana dan belajar lebih banyak. So, apa yang bisa dirasa sekarang Mbak Melia? Apa pendapatnya ketika sudah menjadi bagian dari UOB Family, saya bilang gitu ya, UOB Painting of the Year's Home, alumni. Kemudian bahkan mendapatkan kesempatan lebih, you were the first loh yang pertama untuk mendapatkan residensi ini. Dan juga perempuan pertama. Perempuan pertama, apa perempuan pertama dulu kalau gitu kita. Pemenang masih pemenang daripada UOB Painting of the Year's Home. Ini memang semuanya laki-laki ya Jepang ya. Jadi tahun ke-11 selalu ini Melia yang menangkan pertama. Perasaannya sih senang banget ya, karena exposure-nya itu gak cuma ke publik seni, tapi juga publik secara umum. Terus juga dari UOB itu ada banyak program lanjutan ya. Kemarin kita ada kerjasama dengan tim Ganara untuk workshop ke anak-anak pantiasuhan. Terus juga ada talks juga untuk publik umum. Mengenai membangun karir sebagai seorang seniman dan kaitannya sebagai pemenang UOB. Nah yang program lanjutan ini menurutku cukup menyenangkan ya, karena si benefit dari memenangkan UOB ini gak melulu ke seniman. Tapi juga bisa kasih kontribusi dan benefit ke publik. Terus habis menang juga banyak banget tawaran pameran bisa sampai 6 ya. Dan menurut saya 6 tuh buat dilaksanakan dalam 1 tahun tuh cukup banyak. Wow, 6 kali ya? 6 kali ya? Dalam 1 tahun berarti setiap 2 bulan ya? Iya, sebulan. Ini juga masih ada lagi yang ngajak. So it's very positive untuk karirnya Mbak Melita sendiri, maksudnya memang ini akan menjadi boost ya? Penting sekali ya? Terus juga yang buat residensi belajar banyak ya, karena dari tim UOB dari kagung juga bantu mempersiapkan kayak mana yang bisa dikembangkan, mana yang kita bisa bawa ke Jepang sebagai perwakilan budaya Indonesia gitu. Jadi ya, senang bisa belajar banyak dan perasaannya kayak, oh ini gak cuma cari pemenang, tapi bisa mendampingi dan mendukung karir secara berkelanjutan. Tapi memang itu kan tujuannya ya, Bumaya ya? Betul, jadi tujuan kami pertama memang panggung kompetisi ini penting, karena dari sini kita bisa menemukan talenta-talenta baru ya. Dan dengan standar internasional loh ya? Betul, dan mereka bisa menjadi aspirasi ya, seperti Meli, menjadi inspirasi dan aspirasi bagi para generasi penerus berikut ya. Karena mereka juga melihat bahwa panggung ini memang disediakan bukan saja untuk kompetisi, tapi mengembangkan karir mereka. Dan untuk kami penting sekali karena kita bisa melengkapi ekosistem yang sudah ada. Sudah ada galeri, sudah ada festival seni, kemudian museum ya, karena itu kita bisa menjadi bagian daripada sebuah ekosistem. Bersama juga dengan pemerintah tentunya ya, agar ekosistem ini dapat berlangsung dengan lebih komprehensif. Tentang sudah ada berapa alumi sampai sejauh ini? Kurang lebih sekitar hampir 100, betul. Dan nanti kalau menghitung tahun ini ya, hampir 100 ya. Berarti semakin banyak dari tahun ke tahun pesertanya? Iya. Saya bisa katakan lebih begitu? Kalau peserta animonya luar biasa, Mbak Tantri. Terutama di saat pandemi, justru di sini kita mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Jadi ternyata di masa pandemi, awalnya kita pikir, oh mungkin agak sepi gitu ya peserta. Tapi ternyata memperlihatkan bahwa para perupa kita itu tidak menyerah ya pada pandemi. Tetapi justru di saat pandemi berkarya dengan lebih aktif giat lagi dan memikirkan konsep-konsep yang baru. Jadi ini sangat mengembirakan sekali bahwa dunia seni rupa ini tidak akan pernah berhenti dan harus kita dukung terus ya. Ada pandemi ataupun tidak ada pandemi. Dan inilah yang kita lakukan juga selama 12 tahun kita tidak pernah henti melakukan kompetisi. Terutama untuk seni masing-masing muda seperti Meli ini bisa jadi ajang untuk bisa lebih mengembangkan karun dan potensi. Dan membawa adik-adik generasi penerus ya. Supaya mereka juga bisa terus mengembangkan pemikiran mereka seperti prestasi Meli saat ini. Bagaimana Bumaya sebetulnya sudah lebih dari 10 tahun ya kalau kita berbicara di Singapura dan negara lainnya. Kalau di Singapura sudah 40 tahun lebih. Jadi tahun ini menginjak usia 41, 4 dekado ya. Pernahanya yang sangat panjang komitmen yang betul-betul mendalam untuk secara tulus ya mengembangkan ekosistem. Menjadi bagian daripada ekosistem dunia seni rupa khususnya untuk seni lukis ya khususnya. Betul. Tapi kan ini kan Iwobi sebetulnya perhatiannya tidak hanya kita bicara mengenai seni tapi juga edukasi. Kesana juga ya Bumaya. Jadi salah satu atau kita memiliki tiga pilar CSR Mbak Tantri. Pertama adalah edukasi, anak-anak, dan seni. Jadi biasanya ketiga elemen ini kita gabung menjadi satu. Sehingga di mana-mana kita lakukan suatu kegiatan untuk anak-anak pasti seni akan terserta. Karena kami melihat edukasi untuk anak-anak itu penting sekali karena mereka adalah generasi penerus ke depan dan perlu diasah juga dari segi kemampuan seni dan kepekaan ya. Dan juga dari imajinasi dan kreatif karena itu penting sekali bagi kami untuk mendukung anak-anak dari usia dini. Jadi mungkin nanti ada pameran khusus anak-anak gitu ya Bu ke depannya ya. Ada, insya Allah ada. Karena menjadi penting juga untuk bisa memasukkan edukasi seni sedari dini kan. Betul, betul. Karena memang kita melihat bangsa-bangsa yang maju justru adalah karena salah satu daripada kecintaan akan seni rupa ini berkembang dari anak-anak kecil dari TK ya. Sehingga Indonesia juga harus bisa juga melakukan hal yang sama ya. Mengasah, mengembangkan kreativitas, imajinasi anak. Dan seiring dengan agenda pemerintah Kemendikbud, di tahun 2045 ini adalah generasi emas ya. Bagi anak-anak pada saat mereka sudah memasuki usia produktif. Jadi kita masih punya 20 tahun lagi mengembangkan anak-anak Indonesia ya. Agar mereka dapat lebih maju lagi dalam kompetensi mereka ya. Bumanya bisa tidak sih saya simpulkan bahwa memang sebetulnya UOB ini punya komitmen yang kuat untuk lingkungan sosial dan juga edukasi. Ya, betul. Betul sekali ya. Detailnya bagaimana ya itu Bu? Dari segi kegiatan sosial terutama untuk edukasi untuk anak-anak ya. Jadi kami bermitra dengan berbagai pihak. Salah satu di sini Macan, Musim Macan. Musim Macan ini sudah juga di saat mereka mulai meluncurkan museum. Kita sudah berpartner juga, bermitra. Dan kita melakukan sebuah ruang seni anak. Di mana kita commission kepada para perupa baik UB Painting of the Year maupun perupa di luar jaringan UB Painting of the Year. Sudah berlangsung 4 tahun. Nah, di sini anak-anak bisa menggambangkan seni, daya seni mereka ya. Untuk menggambar, melukis, membuat kreasi-kreasi dalam ruang seni anak. Saat ini sedang dilaksanakan kembara biru oleh Agustina Sitompul. Jadi, para orang tua yang ingin mengajak anak-anak untuk berkreasi bisa datang ke Musim Macan. Dibuka hingga Oktober. Kita juga berdasarkan dengan berbagai pihak seperti penyelenggara seni ya, sekolah seni Ganara. Yang merupakan juga salah satu partner kami, sudah cukup lama kami juga bermitra. Ganara ini melakukan program yang dinamakan Digital Podcast. Jadi, kita berdasarkan dengan beberapa yasan, anak-anak yatim piatu. Mereka diberikan perangkat internet agar dapat melakukan juga seni rupa melalui berbagai kids ya. Art kids. Jadi, anak-anak dari latar belakang yang berkebutuhan ya, yang kurang beruntung ya. Itu dapat memiliki kesempatan juga untuk berkarya. Dan kita punya management juga turut volunteer kepada anak-anak ini ya. Anak-anak yayasan yatim piatu, mengajarkan juga. Melly tadi juga sempat ikut serta juga. Melly salah satu pemenang dari Painting of the Year. Betul. Juga ikut memberikan arahan kepada anak-anak dong, melukis, menggambar. Jadi, kita juga masuk ke situ. Dan bulir padi juga ada juga satu yasan di mana kita juga kerjasama untuk memberikan mereka kurikulum. Bukan saja seni, tetapi edukasi juga. Jadi, para karyawan kita turun ke lapangan untuk mengajarkan mengenai financial, menabung gitu ya. Dan juga grooming juga ya. Karena beberapa anak SMA ini perlu interview mungkin di beberapa perusahaan. Jadi, untuk edukasi di situ. Ada juga sekolahmu, Mbak Tantri. Kita juga bekerjasama dengan berbagai sekolah di enam kota di Indonesia. Anak-anak ini diberikan laptop dari kelas 2 SMA dan 3 SMA. Agar mereka bisa dapat menembus universitas. Jadi, di sini juga kita memberikan kontribusi. Mereka bisa juga belajar mengenai hal-hal di luar seni ya tentunya. Kurikulum secara umum, edukasi. Saya sebagai orang tua baru yang punya anak galita, senang sekali dengan seni. Senang banget mendengar cerita dari UOB ini, Ubu. Satu-satunya bisa saya rekomendasikan juga ke Ganara ya. Oke. Ganara Art Space bagus sekali. Maka bisa banyak berkeras di situ. Nah, hal yang saya suka juga, Bu, ketika kita bicara mengenai seni adalah Art Jakarta. Ini kan sebenarnya sudah berlangsung. Tapi informasi yang saya dapatkan, UOB juga akan bekerja. Iya, akan bermitra juga. Betul ya? Betul, betul. Jadi, Art Jakarta ini sebetulnya sudah dinantikan ya oleh masyarakat. Institusi ini sudah berjalan juga 12 tahun. Nah, kita sudah bermitra di tahun ini, tahun ke-5. Di mana kita akan menyediakan suatu art space yang cukup besar. Dan di art space ini kita akan mempersembahkan berbagai karya dari sekitar 10 pelukis kurang lebih ya dari Asia Tenggara dan dari Indonesia. Ada para pemenang juga dari Asia Tenggara. Kurang lebih ada 20 karya, Mbak Tantri. Di situ kita akan pamerkan, tetapi kita juga beri kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh, bisa memperoleh koleksinya ya pada lukisan ini. Nah, kemudian di sebelah art space ini kita ada art space untuk anak-anak. Nah, Meli sebagai pemenang UB Pinning of Dare akan mengajarkan anak-anak membuat semacam terarium yang dibuat dari potongan kayu recycle. Di mana nanti potongan kayu ini akan dikombin dengan akrilik juga yang recyclable. Dan mereka bisa memasuki unsur kupu-kupu. Nah, terarium ini nanti bisa dibawa pulang juga ya untuk jadi koleksi mereka. Jadi, sesuatu yang terkait dengan lingkungan hidup. Sesuatu yang lebih environmental, sustainable environment ya seperti itu. Jadi, nanti R. Jakarta ini akan dibuka dari tanggal 26 Agustus hingga 28 Agustus di JASC. Dan di sana terdapat juga 62 galeri dari berbagai kota, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya dari Asia Tenggara kebanyakan. Memangnya terima kasih banyak sukses untuk tim semuanya dan juga penyelenggaraan tahun ini untuk Painting of the Year. Semoga kita juga bisa kembali menang. Terima kasih banyak pemirsa juga sudah bersama dengan kami. Sama-sama kita dukung seni di Indonesia untuk menjadi bagian dari Indonesia yang jauh lebih maju lagi. Saya Tandri Mordopo. Sampai jumpa. Tepat terus di Metro TV.